Dilansir dari akurat.com, Misteri, mengungkapkan sejarah peradaban kuno Seringkali membawa kita ke dalam dunia misteri Terutama ketika berbicara tentang ilmu sakti yang menjadi warisan para leluhur Salah satu ilmu sakti yang terkenal dalam budaya Jawa adalah Ajian Pancasona Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rawarontek Berpindah ke area pewayangan Jawa Ajian Pancasona atau Rawarontek Konon hanya dimiliki oleh beberapa tokoh tertentu Dalam catatan sejarah pewayangan Jawa Rahwana atau Dasamuka dari kerajaan Alengka disebut sebagai salah satu tokoh yang memiliki Ajian Pancasona Kehebatan Dasamuka menjadikannya sulit dikalahkan dan hanya Hanoman, putra Batara Guru yang mampu mengalahkannya Namun, kekuatan Ajian Pancasona membuat Dasamuka tidak bisa dibunuh atau dimatikan begitu saja Hanoman harus membawanya ke pengasingan di gunung Sondara dan Sondari Meskipun terkalahkan, roh Dasamuka turun ke dunia mercapada merasuki tokoh-tohoh jahat dan menciptakan kekacauan Hanoman kemudian turun untuk mencari dan membawa kembali Dasamuka ke gunung Sondara dan Sondari Meskipun ada yang berpendapat bahwa cerita Ajian Pancasona adalah rekaan pewayangan Catatan sejarah masa penjajahan Belanda memberikan bukti sebaliknya Beberapa tokoh pada masa penjajahan Belanda diakini memiliki ajian Pancasona Seperti Raden Mas Suryo di Atmojo alias Pawadiman di Jojo Do Putra Ulama Besar Kraton, Yogyakarta dan Surya Diwangsa Penguasa Sumedang yang konon memiliki ilmu Rawarontek atau Ajian Pancasona Ajian Pancasona atau Rawarontek menjadi sangat fenomenal karena pemiliknya diakini Tidak bisa mati selama jasadnya tidak menyentuh tanah Setiap kali mati atau dibunuh dan jasadnya menyentuh tanah Pemilik Ajian Pancasona akan kembali hidup Kepercayaan ini menciptakan ketertarikan yang besar Dan banyak orang yang ingin menguasai ilmu ini Namun Ajian Pancasona tidaklah mudah untuk dimiliki Ilmu tingkat tinggi ini tidak dapat dipelajari dengan sembarangan Meskipun banyak buku yang mencoba menjelaskan tata cara menguasai ilmu ini Kebenaran tentang Ajian Pancasona masih menjadi misteri Terlepas dari pertanyaan apakah Ajian Pancasona dan Rawarontek ini fakta atau mitos Yang pasti keduanya merupakan warisan karya budaya dari para leluhur Misteri seputar Ajian Pancasona menjadi bagian yang memikat bagi pancinta sejarah dan ilmu kebatinan Hingga saat ini keberadaan Ajian Pancasona tetap menjadi salah satu rahasia Yang menghiasai warisan budaya Nusantara Kurang lebih seperti itulah informasinya Bahkan ada salah satu buku yang menceritakan Jika Duryudana juga memiliki Ajian Pancasona Meskipun pada akhirnya harus kalah oleh Bima Terima kasih Sudah menonton video ini Dan jika ada kata-kata yang masih tivo Mohon dimaafkan Karena kami masih dalam proses belajar Terutama dalam berbicara Dan mohon dukungannya untuk channel kami Agar terus memberikan informasi Informasi Yang akurat Mengenai sejarah-sejarah Yang ada di sekitar kita Terima kasih Terima kasih